Intro Oke guys Kembali lagi dengan saya Di channel YTEKNIK YTE Oke kali ini Saya akan menjelaskan cara-cara Pemakaian dial indikator Selain cara-cara Pemakaiannya saya akan menjelaskan Cara-cara perawatannya Dan cara-cara pemasangannya ya Teman-teman ya Tau semua kan kalau di bagian teknik itu Salah satunya alat ukur itu yang terpenting Jadi tidak lepas dari alat ukur Alat ukur itu Harus betul-betul dirawat ya Kalau ibaratnya terbanting-banting Bisa ada miss Maupun 0,01 Jadi akurasinya kurang Jadi harus minta kalibrasi lagi Tidak usah berawal-awal Kita langsung Nah disini saya sudah sediakan Satu Dial indikator Yang kalau merek sih Tidak usah disebut Tapi masih yang jelasnya Masih akurat ya Masih 0 Oke teman-teman Nah disini Ada magnetnya Magnet standnya Magnet standnya ini ya Ada Stangnya Oke dan ada penjepitnya lagi Ini sih ada bahasa tekniknya Tapi saya bilang penjepit aja Nah ini analog ya Analog untuk alat ukurnya Oke langsung aja ke Cara-cara pemasangannya ya Teman-teman ya Oke teman-teman Nah disini sudah saya pindahkan ya Sudah saya buat alasnya Nah disini sudah Kita lihat Satu Dial Konvensional ya Sekarang sudah ada yang digital Teman-teman Nah cuman saya lebih suka pakai yang konvensional gini Nah saya terangkan dulu ya Sedikit masalah Tentang ini Nah jadi disini ada Angka-angka ya Ada angka yang Di atas ini Ya kan Terus ada jarum yang ini lagi Ya kan Ada jarum panjang Ada jarum pendek Nah jadi disini Ini jarum untuk panjang ini Ini menunjukkan 0,01 mm ya 0,01 mm Yang disini adalah 1 mm 1 mm ya Nah jadi disini 1 mm Ini bisa diputar-putar ya Ini bisa dirotasi Ini nanti ada fungsinya Jadi tertekan di Kita tekan jarumnya Ini jarumnya Untuk alat bacanya Nah ini kita tekan nih Sampai di angka 5 Untuk jarum kecil Nah diperhatikan jarum kecil Nah ini nanti Sebagai titik 0 ya Titik 0 Baru kita nolkan lagi disini Teman-teman Nah ini udah 0 ya Ini udah 0 Begini Nah jadi ini udah 0 Jadi kalo udah posisi ini 0 Yang jarum pendek itu Di angka 5 Udah setengah lah ya Udah 50% Jadi jarum ini nanti Kalo ibaratnya Tertekan Atau terdorong Ke atas Atau dia makin turun Nah kita perhatikan Jarum pendek itu Nah kalo ini namanya Minus ya Ini udah Minus 0,10 Minus 0,10 ini Jadi kalo dia plus Lalu dia ke kanan Dia plus ya Ke 0,10 Nah ini plus nih Oke Jadi biar jangan bingung Kita langsung pasang aja Teman-teman ya Perhatikan caranya Tama-tama ambil standnya Oke Ini sedikit Ini magnet ya Ini strong magnet Nah jadi ini kalo di on kan Ini magnet nih teman-teman Jadi ini bisa dilengketkan disini Seperti ini ya Secara vertikal Atau secara horizontal gitu Kemudian nempel Ini nempel gak ya Nah ini nempel Nah ini saya aku aja Kuatin teman-teman Ini untuk supaya bisa menempel di Dimana nanti tempatnya yang bisa Kita butuhkan gitu Oke langsung aja Terutama ini dulu kita pasang ya Ini dulu kita pasang Kita pasang kesini Kita lelonggarin dulu Baru agak ditekan Memang agak kesat ya Nah ditekan ini kita masuk Kita kencangkan lagi Terus kita ambil standnya ini ya Sebenernya sih jangan dikencangi dulu Karena ini kita kencangi Ini tertarik lubangnya ini Lubangnya ini gak bakal muat Jadi kita lelonggarin lagi Jadi ini ada spring di dalam Ini ada spring di dalam ya Ada spring di dalam ya Kita coba suka ya Kita cari aja gitu Lubangnya Nah kayak gini Ini tekan kan Ini kalau tekan kan Masih unifas nih ya Oke Nah ini udah masuk ya Teman-teman ya Ini udah masuk Oke Kita kencangkan ya Kencangkan Terus ambil nih Ini kalau boleh hati-hati Jangan sampai jatuh atau kebentur ya Teman-teman ya Karena Ini sangat sensitif Sangat sensitif Bisa jadi gak akurat Akurat lagi ya Akuratnya salah Apa bisa berkurang Oke ini kita pasang Kita pasang dulu Sini Ini video untuk Adi-adi atau kawan-kawan Yang masih bingung ya Cara pemakaian Sama cara pemasangan Dial Karena saya dulu Ketak-tawain teman-teman Atau Pakai dial Jadi saya gak mau Kalian itu diketak-tawain ya Ini kita paksa ya Kita paksa Nah masuk kan Jadi Kunci aja dulu Dikunci langsung Yang penting nempel dulu Nanti kita setting Oke Sekarang kita setting Maunya kita gimana Sebelum apa Nanti ini di Ongkan dulu Ke besi ya Dudukannya Nah Ini pencangkan Terus Ini Kita putar lagi Ditarahkan Ini Harus ke Alat apa Ke benda yang mau kita ukur ya Atau Seperti contohnya Untuk mengukur kerataan Bisa Biasanya sih Saya pakai ini Untuk element Element Untuk coupling Dengan coupling ya Biasanya saya pakai ini Untuk element Sama untuk Clearance Clearance Atau Backless ya Jadi ini Tadi Biar saya jelaskan sedikit Kalau ditekan Ini jadi minus ya Eh plus Nah ini jadi plus Sensitive kan Karena 0,01 Nah ini kalau ke kanan Kalau ini ditekan Ini saya ternyata Nah jarum atasnya pun nampak ya Nah Dia bergerak ke kanan Jadi itu plus Makanya harus disetting jadi Angka 5 jarum pendek Gitu Si Nah jarum pendek Ibaratnya nih Kalau Ini kan ada setengah nih Nah ada setengah Nah ada setengah Jadi ini dinolkan Gitu Saya coba dinolkan ya Coba lagi ya Ini angka 5 Saya coba nolkan ya Pencetan dulu Ini dinolkan Nah Ya jarum panjang udah nol Jarum panjang udah nol Jarum pendek udah di angka 5 Nah kalau ini Ibaratnya ada Ketidak rataan atau Agak tinggi Dari permukaan semula Ini bakal Naik ke atas ya Naik ke atas ini Ini bakal naik ke atas Begitu teman-teman Nah Jadi kalau dia Permukaan Lebih rendah dari Yang semula Ini bakal turun Nah dia akan minus Nah Ya kan Ini semua udah ngerti ya Teman-teman ya Nah Nah ini penunjukkan di skala kecil ya Yang besar ini Ini skala 0,01 mm Ini di 1 mm Oke teman-teman Mungkin itu aja dulu ya Yang bisa saya jelaskan Nah untuk cara perawatannya Teman-teman ya Kalau bisa setelah selesai kita pakai Kita buka lagi Kita buka lagi Kita buka lagi Buka lagi teman-teman Karena ini saat saya situ Ini kalau bisa disini Ini sih ada tutupnya biasanya Sudah tutupnya Oke Ngongkar lagi Nah baru disimpan Disimpan Kalau ada kotaknya Dimasukkan ke kotak Kalau nggak ada pun Ya Tempat apa lah Apa yang ada Mungkin ini aja dulu Yang bisa saya jelaskan Jadi disimpan nih Disimpan semua ya Kalau ada yang mau ditanyakan Ditanyakan di kolom komentar Dari saya ya Jadi Kalau ada pertanyaan Bisa di kolom komentar ya Kalau masih ada Ibaratnya masih kurang jelas Nggak apa-apa Kita buat lagi review Apa penjelasannya nanti Di tempat Langsung kita praktekkan ya Teman-teman ya Oke Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa Dan tombol loncengnya ya Teman-teman ya Oke Jangan bosan-bosannya Menonton di Teknik YT Terima kasih teman-teman Salam Satu Asak Beda Atap